Pemirsa hari ini, Kepolisian Republik Indonesia resmi memperlakukan penyesuaian tarif baru administrasi pengurusan STNK dan BPKB. Meski demikian, Polri menegaskan bahwa tarif pajak kendaraan motor tak mengalami kenaikan. Tingginya harga bahan material untuk pembuatan STNK dan BPKB menjadi alasan bagi Kepolisian menyesuaikan tarif administrasi STNK dan BPKB. Berdasarkan survei Kepolisian dan Kementerian Keuangan di lapangan, tarif STNK dan BPKB perlu disesuaikan karena masuk dalam kategori surat berharga yang bisa menjadi sebuah jaminan. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan hal itu diusulkan oleh Jenderal Badrodin Haiti saat masih menjabat sebagai Kapolri. Pihaknya mengatakan penyesuaian tarif yang masuk kategori penerima negara bukan pajak ini akan dialokasikan untuk sektor pelayanan publik oleh Kepolisian. Dengan sosialisasi, sebenarnya dari tahap draft awal, hasil jumlah FGD sudah dilakukan pada waktu itu juga dalam dilubatkan jajaran dari kolakologis di daerah-daerah. Terima kasih.